Nah yang disiapin itu airnya harus benar-benar mendidih ya Dan banyak airnya Nah apa nih selanjutnya res? Jadi supaya pastanya itu ada rasa Jadi kita tambahkan garam Nah perbandingannya berapa tuh? Kalau untuk garam 1 cdm garam itu untuk 1 liter air Jadi kalau misalnya kita masang pakai 2 liter air Kita harus pakai 2 cdm Oke langsung kita masukin aja ya Nah pasta ini kalau udah dimasukin ke dalam air yang mendidih Jadi kita harus aduk-aduk sampai 2 menit Supaya pastanya gak saling menempel Nah untuk setelah biasanya tuh suka memasukkan minyak Itu salah besar Nanti pastanya akan tidak menempel pada saus Nah ini tuh harus diaduknya selama 1-2 menit aja Setelah itu aduknya sesekali aja Jadi ini bisa kita diemin dulu nih sambil bikin saus pastanya